Oke beps disini bundar udah siapin bahan dan alatnya ya yang pasti kita butuhkan percanya dan udah bundar potong ukurannya 50 cm disini lebih 1 cm ya jadi 51 cm Oke sekarang kita buat pola jahitnya dulu sebenarnya kalau teman-teman mau langsung aja tuh nggak masalah sih ya cuman kan kita pengennya rapih jahitannya jadinya mau bundar tandain bundar tandain per 1 cm ya udah bundar tandain kemudian kita pakai jarum dan benangnya jangan lupa di simpul ujung benangnya bundar pakai teknik jahit tikam jejak seperti ini sudah kita masukkan seperti ini kita masukkan lagi dari titik yang pertama loncat ke titik yang ketiga kemudian dari titik yang kedua loncat ke titik yang keempat makita point Oke, sudah kita jahit, potong, kemudian kita balik. Kemudian, buka jahitan tadi, kita lipat ya, taruh di tengah-tengah seperti ini, ini juga taruh di tengah-tengah seperti ini, kemudian kita satukan, kita lipat jadi dua, kemudian kita jahit. Teman-teman bisa pakai cara bundar yang pertama tadi, kalau mau rapi jahitannya, pakai cara ditandai dulu, tapi bundar, di sini mau langsung aja. Bagian kepalanya sudah jadi ya, bandananya. Sekarang kita buat pitanya. Untuk pitanya, bundar sudah siapkan kainnya senada, dengan bandananya, dan bundar ukurannya pakai 22 cm x 11 cm. Kita lipat ya, seperti ini. Kemudian, teman-teman bisa ya pakai cara bundar yang di awal tadi, di titik-titik seperti itu, lebih kecil lagi jaraknya, itu lebih baik. Tapi bundar, mau langsung aja. Seperti ini, dan bundar akan jahit keliling semuanya ya. Kita jahit, pakai tangan, dan masih pakai tikam jejak tadi. Kita sisakan sedikit ya, untuk membalik. Kemudian, kita potong dulu bagian ujungnya. Dan kemudian kita balik. Sekarang kita lipat kedua, untuk bagian pita, dan untuk bagian bandananya. Sekarang kita pasang ya. Caranya, ke jahitan tadi, kita lipat seperti ini. Kemudian, kita ikat aja. Untuk bagian bandan yang kedua, masih sama ya. Bundar siapkan kain percak, ukurannya 51 cm, 15 cm. Kemudian, kita jahit. Sudah dijahit, kita jadikan satu, seperti ini. Bagian yang dijahit ada di bawah ya. Sudah jadi seperti ini. Kita siapkan untuk bagian pitanya. Bundar, buat pola melingkar. Kita jahit, 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 jahit. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, untuknya. Bundar mau isi dark brown kalung kirinya. Bang chambah. Jangan lupa subscribe now. Terima kasih telah menonton! Halo, who singgah,� quoting lan! siapkan kain pecah ukurannya 35 cm kali 14 cm 35 kali 14 kita jahit dulu Oke sudah kita jahit lagi dan kita balik ya kemudian kita siapkan kain kecil ukurannya 30 kali 5 cm aja dulu ya setelah kita balik Oke Bundar pakai karet ukuran 20 cm dengan lebar 2 cm kita masukkan ke dalam kain yang udah kita jahit aja tadi ya bener nggak ada cemiti kecil namunnya cemiti ini yang penting bisa bantu deh kemudian kita satukan karetnya dengan bandananya caranya bekas jahitannya dan juga jahitan yang ini itu udah di depan ya seperti ini kemudian kita lipat seperti ini dan kita jahit kemudian ini juga ya sama kita satukan seperti ini kemudian jahit seperti ini setelah kita jahit sekarang kita balik cara jadi bendonya dan kita tinggal kasih aksesoris seperti tadi Bundar siapkan kain 24 cm x 12 cm kita jahit Tiger kemudian kita singkat Allah kemudian jahit ya Hai There you go Ting